Lalu dia mengawetkan mayat-mayat tersebut dengan menggunakan larutan campuran garam dan soda Lalu didandaninya dengan pakaian yang lengkap weh Hai semuanya, thank you udah klik video ini Balik lagi bersama aku Putri Nabila Jadi gini nih weh, kalian pernah gak sih denger ada seseorang yang membongkar sebuah kuburan Lalu mengambil mayat dalam kuburan tersebut? Pasti pernah lah ya kan? Soalnya di Indonesia banyak juga tuh berita-berita kayak gitu Terus ntar mayatnya dijadiin apa gitu ha? Kayak syarat-syarat ilmu hitam lah gitu pokoknya Aku pun kurang faham dulu gak apa motivasi orang bongkar makam-makam gitu ya kan Nah inilah yang mau kubahas pada pertemuan kita kali ini weh Ceele pertemuan Tapi ini kejadiannya bukan di Indonesia weh Melainkan di luar negeri sana Nah penasaran kalian gimana al kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung aja let's get into the video Anatoly Yurevich Mosvin Adalah seorang ahli filologi Rusia Sejarawan dan ahli bahasa dari Nizhny Novgorod, Rusia Barat Mosvin lahir pada 1 September 1966 di Gorki, Uni Soviet Belum seperti pria biasa pada umumnya yang memiliki latar belakang berpendidikan di weh Namun tak ada seorang pun yang menyangka Mosvin menyimpan rahasia yang menakutkan dan menyeramkan Gak sesuai gitu ha dengan latar belakang pendidikannya Apa itu rahasianya? Jadi weh si Mosvin ini diketahui pernah mencuri puluhan mayat perempuan dan menyimpannya di ruang apartemennya Akibat perbuatannya tersebut, akhirnya Mosvin ditangkap polisi pada tahun 2011 Sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa Nah Mosvin sendiri diketahui sudah menunjukkan ketertarikannya pada mayat dan kuburan sejak masih muda Tertarik dia weh sama kuburan Awak paling takut yang melewati kuburan dia malah tertarik coba Menurut pengakuannya saat diwawancara oleh surat kabar lokal pada tahun 2007 Mosvin mengaku sering berjalan-jalan di kompleks pemakaman saat ia masih duduk di bangku sekolah Kemudian saat ia berusia 13 tahun, ia sempat berpas-pasan dengan sejumlah pelayak Yang menggotong peti mati yang berisikan mayat berusia 11 tahun yang bernama Natasha Pedrova Atas permintaan dari para pelayan, Mosvin kemudian mencium mayat gadis tersebut Kemudian sebelum diberikan cincin yang serupa dengan gadis gadis tersebut Nah sejak penyadian itu, Mosvin mengaku begitu sangat tertarik akan segala hal yang berhubungan dengan mayat dan ritual-ritual gaib nih weh Saat Mosvin sedang beranjak dewasa, obsesinya terhadap mayat pun gak hilang-hilang nih weh Tapi malah semakin menjadi Diketahui ia pernah melakukan penelitian pada lebih dari 750 kompleks pemakaman yang berada di kota Nisnenovgorod dan sekitarnya pada tahun 2005 hingga tahun 2007 Hah, kalian bayangin weh, 750 tempat pemakaman yang dia datang Kurang kerjaan apa cemana les kawan itu Nah selama melakukan penelitian, dia jalan kaki weh dari satu makam ke makam lain yang jaraknya tuh sampai berkilometer Saat dia merasa lelah, dia hanya minum dari kubangan air dan tidur di gubuk kosong atau bahkan peti mati yang sudah tidak dipakai lagi nih weh Mosvin juga menunjukkan ketertarikannya pada budaya kelp, suku bangsa yang pernah mendiami Eropa Barat dan kepulauan Britania pada saat sebelum masehi Untuk memudahkannya mempelajari budaya bangsa lain Mosvin pun mempelajari banyak bahasa asing sampai akhirnya dia bisa menguasai 13 bahasa weh Nia weh, kalau ada orang yang bisa berbahasa lebih dari 3 bahasanya, kita udah claimnya dia tuh orang yang pintar gitu kan Apalagi kayak dia coba, lebih dari 13 bahasa udah bisa dikuasai Ya semua orang mikirnya dia pintarlah, jenius ya kan Pun kenyataannya dia emang pintar weh di akademik Sehingga membuat dia dipercaya sebagai dosen di Universitas Kota Nisnenovgorod Dan begitu dihormati oleh orang-orang di kampus tersebut Ini kayaknya wah ini kelewatan pinter ini Sampai bisa dia buat boneka dari maik manusia ya kan Ngeri juga ya weh orang-orang kelewat pinter ini Terlalu berimajinasi dia mau buat hal-hal yang berbeda dari yang lainnya Pengakuan akan talenta Mosvin bukan hanya datang dari lingkungan kampusnya aja nih weh Mosvin juga menyumbangkan artikel untuk nekrologis Sulat kabar mingguan asal Rusia yang fokus membahas hal-hal bertema pemakaman orang terkenal Bahkan iwe sejumlah tulisan Mosvin juga sudah ada yang diterbitkan menjadi buku Mosvin juga sering dimintai oleh bantuan para ilmuwan dan sejarawan Rusia Yang hendak melakukan riset mengenai pemakaman Nah si Mosvin ini weh juga merupakan orang yang ramah dan memiliki sifat yang tertutup Dan BT Wewe dia ini belum menikah bahkan dia gak pernah pacaran selama hidupnya Hah? Masa sih? Diketahui ya tinggal bersama orang tuanya di apartemen Ia juga bukan orang yang prokok dan gak suka minum-minuman keras Bahkan untuk mengisi waktu luang Mosvin lebih suka mengoleksi literatur dan menyendiri di ruangan apartemennya Ini semacam introvert gitu lah ya kan weh Jadi gak sesuai lah dengan pelakuan dia yang suka buat boneka dari maik manusia Day after day, C.I.L.A. Day after day Hari semakin hari Mosvin merasa jenuh dengan lifestyle-nya yang kayak gitu Nah dia memiliki keinginan untuk mengadopsi anak Namun keinginannya ditolak oleh lembaga setempat karena Mosvin dianggap tidak cukup mapan dari segi ekonomi Nah disinilah keanehannya muncul weh Mulailah dia tertarik dan melirik gadis-gadis Wajar dong ya kan? Tapi weh yang buat gak wajarnya tau kalian apa? Gadis yang dia lirik ini adalah gadis-gadis yang udah meninggal alias udah jadi mayat weh Hah gimana lah coba itu? Ia mengaku saat ia sedang beristirahat di pemakaman Ia kerap mendengar suara minta tolong yang ia klaim berasal dari arwah para gadis di pemakaman tersebut Karena merasa terpanggil Mosvin pun akhirnya nekat membongkar makam yang sedang disinggahinnya Dan kemudian mencuri mayat perempuan yang ada di dalamnya Main-main yang dicuri Mosvin berusia 3-20 tahun nih weh Siap diambilnya diapain weh? Dibawanya pulang dan diletakinya di garasi apartemennya Lalu dia mengawetkan mayat-mayat tersebut dengan menggunakan larutan campuran garam dan soda Lalu didandaninya dengan pakaian yang lengkap weh Dia menganggap mayat-mayat tersebut sebagai anak angkatnya sendiri Sehingga membuat dia sering berbicara sama mereka Dan bahkan membelikan mereka mainan serta buku cerita Mosvin juga menyisipkan kotak musik dalam tubuh salah satu mayat Supaya mayat itu terlihat seolah-olah bisa menyanyi weh Hmm, kreatif dan jenius sekali kan weh si Mosvin ini Karena Mosvin pandai mendanda di mayat tersebut Sehingga membuat orang tuan Mosvin tidak menaruh rasa curiga Karena mereka menganggap itu hanyalah boneka biasa yang berukuran besar Selama 10 tahun Mosvin melakukan aksinya tanpa ketahuan oleh siapapun Namun sepandai-pandainya tupai melompat Pasti akan jatuh juga ya kan weh? Polisi menerima laporan mengenai makam-makam yang rusak dari warga-warga sekitar Lalu Mosvin pun kemudian ditangkap pada bulan November 2011 Setelah tertangkap basah sedang membongkar makam Pada awalnya polisi tidak menaruh curiga anyway terhadap si Mosvin Mengingat reputasinya sebagai dosen dari universitas ternama Namun setelah polisi menemukan kesocokan antara lokasi-lokasi makam yang rusak dengan kompleks yang pernah disinggahi oleh Mosvin Polisi pun mulai mencurigai Mosvin Untuk membuktikan kecurigaan tersebut Polisi melakukan peperiksaan ke apartemen si Mosvin Saat polisi memeriksa boneka yang terpajang di ruangan apartemen Mosvin Polisi akhirnya menemukan kalau boneka tersebut aslinya merupakan mayat manusia yang sudah diawetkan Dan didanda niwe Hmm, ada 29 mayat yang ditemukan di dalam apartemen Mosvin 29 mayat we, bayangkan coba Namun ada kemungkinan bahwa mayat yang dicuri Mosvin lebih dari 29 we Kenapa? Karena makam yang rusak itu jumlahnya mencapai 150 lebih Aduh, 29 aja udah kebanyakan ya Ini 150 pula lagi Selain mayat, polisi juga menemukan panduan mengenai cara mengawetkan mayat Dan aksesoris milik para mayat yang sebelumnya berada di liang kubur Ih gak takut apa dia digentai yang ini gitu ya kan Kabar penangkapan Mosvin pun langsung menggegerkan Rusia kala itu Sampai Mosvin dijuruki sebagai majikan mumi dan sang pembuat boneka Para sejarawan yang sedang melakukan penelitian kolaboratif dengan Mosvin Beramai-ramai menghentikan proyek penelitiannya Perusahaan penerbit lokal yang awalnya hendak ingin menerbitkan hasil penelitian Mosvin Membatalkan rencana penerbitan bukunya Hanya dalam waktu singkat, Mosvin yang awalnya begitu dihormati Langsung dipandang layaknya orang yang memiliki gangguan jiwa alias giling Alias gila weh Seketika Mosvin pun langsung menjalani pemeriksaan kejiwaan secara mendalam Hasilnya Mosvin memang menerita penyakit schizofernia dan paranoid berlebihan Atas pertimbangan tersebut, Mosvin pun dianggap tidak cukup sehat untuk menjalani proses peradilan Dan diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Karena Mosvin diperlakukan kurang baik selama di rumah sakit jiwa nih weh Akhirnya ibu Mosvin menyewa pengacara untuk membebaskannya dari rumah sakit jiwa Tapi hal ini pun ditentang oleh salah satu orang tua dari mayat yang diambil oleh Mosvin yaitu Olga Gadis kecil berumur 10 tahun yang meninggal karena dibunuh Otomatis dong dia nggak terima kalau Mosvin dibebaskan gitu aja Pada akhirnya Mosvin dirawat di rumah dengan penjagaan ketat oleh kepolisian Di pengadilan Mosvin mengakui 44 tuduhan penyalahgunaan makam dan mayat Terus dia bilang gini weh sama orang-orang tua korban itu Kalian ninggalin gadis-gadis kalian di sana tapi aku membawa pulang mereka dan menghangatkan mereka Gili Mosvin mempunyai alasan tersendiri mengapa melakukan hal tersebut karena dia merasa kesepian Nah tuh loh kalian yang jomblo hati-hati loh lama-lama kesepian ntar kayak Mosvin lagi Tapi weh Mosvin mengakui perbuatan dia tuh salah Tapi dia bilang gadis-gadis itu yang memanggil dia buat diselamatkan Dan baginya menyelamatkan anak-anak lebih penting daripada mematuhi peraturan hukum Sejak kejadian itu weh kone-kone pada jauhi dia dan nggak mau berkawan lagi sama dia Dan orang tuanya pun kayak diisolasi gitu karena sering dibully oleh lingkungan mereka Kan orang tua lagi yang kena kok udah kayak gini kan Terus weh Mosvin ditip pesan sama pak polisi agar tidak menguburkan jasad-jasad gadis yang dari apartemennya itu terlalu dalam Karena dia berencana ketika dia bebas nanti dia mau menggali ulang kuburan untuk gadis-gadis kecil itu Oke sekian dan terima kasih ya Bagaimana menurut kalian cerita tentang si Mosvin ini weh? Boleh komen di bawah ya Aku udah nggak sanggup berkata-kata lagi soalnya Udah di luar nalang soalnya perbuatannya weh Tapi kayak mana lah ya kan? Udah ada pula penyakitnya tadi Apamu dikatakan? Oke thank you buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir video I hope you guys enjoy this video Kalau kalian suka dengan videonya boleh tekan tombol like Kalau kalian merasa video ini bermanfaat boleh kalian share ke teman-teman kalian Jangan lupa juga untuk merekan nonton tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku upload video terbaru Endless aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja Tekan tombol subscribe-nya Oke weh? Thank you Bye